Intro Direbus rasanya segar, ditumis atau disayur juga nikmat. Labu siam diolah menjadi apapun juga memang enak, ya kan pemirsa? Tapi namanya juga sayuran, sudah pasti sehat. Katanya bisa berbahaya bila dikonsumsi penderita diabetes. Loh, hati-hati pemirsa, jangan asal percaya dulu. Sebelum bahas fakta mitosnya bersama Dr. Christina Joy, spesialis gizi klinik yang cantik ini. Fakta mitos pertama, labu siam. Bisa mempercepat proses penurunan berat badan. Uh, ayo buat Anda yang berpinggang karet dan punya rencana berdiet. Sepertinya patut mencoba mengkonsumsi labu siam. Tapi fakta atau mitos ya, kira-kira? Itu adalah fakta. Jadi, untuk labu siam, itu adalah jenis sayuran yang memiliki banyak sekali serat, namun memiliki kalori yang sangat rendah. Dalam 100 gram labu siam, hanya terkandung 13 kalori saja. Jadi, dengan mengkonsumsi banyak labu siam, kita bisa merasakan kenyang, tanpa mendapatkan kalori yang terlalu banyak. Om Irsa, sudah rutinkah Anda melakukan pengecekan kadar gula darah? Jangan sampai kenikmatan Anda menyentak aneka sajian lezat terganggu karena terdiagnosa diabetes akibat gula darah yang tak terkontrol. Nah, labu siam adalah sayuran yang patut Anda waspadai karena katanya berbahaya dikonsumsi penderita diabetes. Fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Kenapa? Karena labu siam mengandung gula yang sangat sedikit. Selain itu, jenis karbohidrat yang terdapat dalam labu siam adalah jenis karbohidrat yang kompleks. Artinya, dia hanya meningkatkan gula darah dengan sangat perlahan. Selain itu, labu siam juga mengandung banyak serat. Jadi, justru dengan mengkonsumsi labu siam, para penderita diabetes bisa membantu menjaga gula darahnya tetap stabil dan tidak meningkatkan gula darahnya. Selama 9 bulan, ibu hamil memerlukan nutrisi yang baik untuk membantu pertumbuhan janin dalam kandungan lebih maksimal dan lahir dengan sempurna. Konsumsi makanan yang tinggi kandungan omega-3 adalah salah satunya. Anda bisa mendapatkan semua itu dari berbagai jenis makanan, seperti sayur, buah, ikan, dan daging. Tapi, hati-hati bila ibu hamil ingin mengkonsumsi labu siam. Meski masuk dalam jenis sayuran sehat, labu siam disebut-sebut bisa menyebabkan bagi lahir prematur. Wah, jangan asal percaya dulu sebelum tanya jawabannya dari Dr. Christina Joy berikut ini. Itu adalah mitos. Justru, labu siam mengandung banyak vitamin B dan juga vitamin C. Salah satu vitamin B yang terkandung dalam labu siam adalah vitamin B9, yaitu asam folat. Asam folat inilah yang akan membantu untuk membentukkan neural tube atau jaringan saraf pada bagi. Jadi, justru untuk ibu hamil sebaiknya mengkonsumsi labu siam untuk mendapatkan salah satu asam folat yang baik. Jadi, justru akan melindungi supaya baginya dapat lahir dengan sempurna. Daging dan jeruan diolah dengan bumbu rempah dan campuran santan. Wuh, siapapun pasti tergoda. Namun, menyantap aneka hidangan berlemak seperti daging atau sajian berbungu santan, kita selalu dibayang-bayangi bahaya kolesterol yang bisa menyebabkan Anda terserang penyakit jantung. Nah, Anda tak perlu khawatir saat menyantap hidangan berlemak, jadikan rebusan labu siam sebagai makanan pendamping. Karena katanya labu siam bisa menurunkan kolesterol usai menyantap makanan berlemak. Fakta atau mitosnya kira-kira? Itu adalah fakta. Kenapa? Karena labu siam sendiri pertama tidak mengandung kolesterol sama sekali. Selain itu, di dalam labu siam juga memiliki banyak kandungan serat, baik serat yang larut maupun serat tidak larut. Nah, kandungan serat ini akan membantu untuk mengikat kolesterol supaya tidak meningkat. Jadi, dengan mengkonsumsi labu siam, akan membantu menjaga supaya kadar kolesterol tidak meningkat. Ada lagi nih, selain kolesterol, labu siam juga katanya bisa turunkan risiko hipertensi. Fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Jadi, labu siam selain mengandung banyak sekali serat, dia juga memiliki kandungan garam yang rendah. Selain itu, dia juga memiliki kandungan potasium yang cukup tinggi, jadi bagus untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki hipertensi. Atau untuk orang-orang yang juga ingin mencegah terjadinya hipertensi. Selain itu, kandungan seratnya juga banyak serat larut dan tidak larut di dalam labu siam ini, sehingga bagus sekali untuk dikonsumsi. Nah, sekarang kita sudah kedatangan Chef Aris. Chef Aris ini akan membantu kita untuk mengolah labu siam menjadi masakan yang enak dan menyehatkan ya, Chef ya. Nah, kita sekarang mau bikin apa nih? Labu siamnya dibikin jadi apa? Tumis labu siam. Tumis labu siam. Dan pucuknya. Dan pucuknya. Oke, pucuknya selain labu siam juga pucuknya bisa menurunkan hipertensi, karena pucuknya ini juga seringkali dibuat menjadi teh, karena tehnya ini bisa membantu menjadi diuretik, jadi mengeluarkan air yang terlalu banyak di dalam tubuh, jadi tekanan darah juga bisa turun. Ini kan labu siam tering mengeluarkan getah ya? Fakta atau mitos? Ini getah ini bisa menyebabkan alergi pada kulit? Itu fakta. Jadi memang kalau misalnya labu siam yang masih berusia muda, yang masih kecil ukurannya, itu bisa dimakan secara langsung. Jadi tanpa dicuci bisa, tapi langsung dimakan bisa. Kalau misalnya labu siam itu semakin tua, semakin besar, dia memang mengeluarkan getah. Dan memang ada banyak orang yang tidak mengalami alergi ketika terkena getah itu, jadi gatel-gatel. Jadi kalau misalnya labu siamnya ukurannya seperti ini, memang harus dikupas dulu, baru dibersihkan semua getahnya, baru bisa digunakan untuk dimasak. Pemirsa, konsumsi makanan yang tinggi akan kandungan antioksidan bisa menurunkan risiko penyakit kanker. Penyakit mematikan dengan tingkat kematian cukup tinggi di dunia. Gaya hidup dan keturunan menjadi pemicu utama seseorang hidup dalam ancaman penyakit kanker. Nah, kalau Anda suka labu siam, mungkin tak usah terlalu khawatir, karena katanya labu siam baik bagi tubuh dan bisa turunkan risiko penyakit kanker. Itu adalah fakta. Jadi labu siam selain mengandung banyak serat, dia bisa menurunkan risiko terkena penyakit kanker. Karena seratnya ini, dia bisa menurunkan risiko penyakit kanker usus besar. Selain itu, di dalam labu siam juga banyak mengandung antioksidan, flavonoid, yang juga mengandung vitamin C. Jadi dia bersifat antioksidan, dia bersifat menangkal radikal bebas, sehingga bagus untuk menurunkan risiko terkena penyakit kanker. Oke, terima kasih. Jadi ini tumisan labu siam kita sudah jadi. Untuk memastikan supaya kita mendapatkan segala nutrisi yang terbaik dari labu siam, kita juga harus memperhatikan cara pengolahannya. Jadi untuk labu siam yang tua, kita harus potong-potong, cuci, bersihkan getahnya. Dan kemudian kalau sudah dimasak, pastikan dalam jumlah yang kita bisa konsumsi sekali makan. Jadi selalu terjaga kesegarannya. Labu siam ini bagus sekali dikonsumsi oleh mereka yang memiliki tekanan darah yang tinggi, yang ingin menghindari penyakit kanker, dan juga untuk para penderita diabetes, karena memiliki kandungan gula yang rendah. Selain itu, tadi chef juga menggunakan bahan-bahan yang memiliki kandungan vitamin C yang tinggi ya chef. Jadi ini bagus sekali untuk dikonsumsi. Selamat mencoba!